Umum yang banyak digunakan itu ada tiga, ada tiga teori Cuma kita akan fokus ke teori yang namanya itu decision tree atau pohon keputusan Dari buku tersebut saya sudah rangkum, nanti kalian bisa lihat di sini Jadi proses keputusan atau decision process itu Merupakan suatu proses yang memerlukan satu atau sederhatan keputusan untuk penyelesaiannya Jadi kalau kalian nanti misalnya kemarin-kemarin belajar tentang cara perhitungannya Nah di sini informasi tersebut bisa kalian susun Sehingga kalian bisa mendapatkan keputusan sesuai yang kalian inginkan Nah istilah atau terminologi dari decision theory itu adalah sejumlah tindakan atau keputusan yang disediakan Dan yang tersedia, termasuk tindakan keputusan-keputusan yang layak dipertimbangkan atau visible Notasian itu D atau D1, D2, D3 atau bisa juga A1, A2, A3 dan seterusnya Dan di sini juga ada poinnya itu yang namanya state of nature atau event Nanti selanjutnya kita bahas di topik selanjutnya Nah, state of nature atau events atau himpunan keadaan itu adalah daftar kejadian atau hal-hal yang mungkin terjadi Jadi anotasinya umumnya biasanya disebut, ditulis dengan S Matrix keuntungan, ini mungkin akan kita bahas juga Atau tabel yang menjadikan keuntungan, kerugian di setiap keputusan Itu biasa tertulis di sini Ini contohnya di sini Contoh kalau kalian menggunakan matrix keuntungan Menggunakan tabel seperti ini Jadi di sini adalah D D itu di mana keputusan pertama, keputusan kedua, keputusan tiga dan seterusnya Nah, ini S ini pilihannya Jadi kalau misalnya keputusan pertama, kalian pilihannya ada ini, ini, sehingga ini, dan seterusnya Nah, contohnya kita bisa lihat di tabel yang sini Ini dalam keadaan alaminya, misalnya keputusan pertama Kalian S1-nya itu misalnya kalian akan rugi-ruginya misalnya Kan kalau keputusan itu ada baik dan buruknya Nah, rugi-ruginya bisa kalian misalnya dapat 60 Terus kalau misalnya maksimalnya, ekspektasi maksimalnya bisa 660 Ini misalnya kalau decision kedua, kalian itu bisa sampai merugi 100 Dan bisa juga gain mendapatkan nilai sebesar 2000 Atau bentuk lainnya juga misalnya ini, tadi E, ataupun menggunakan anotasi Y Ini sama Nah, misalnya ini ada dua contoh kedua Misalnya ini perusahaan kalian memutuskan untuk membeli atau menjual truk ya Misalnya ini jenis truknya yang kecil Nah, biasanya jurusnya yang kecil Kalau misalnya bisa diangkut paling banyak 20 Tapi paling sedikit 10, itu tergantung angkutannya Dan seterusnya ini kita preview aja rangkuman dari buku yang nanti saya upload Ini contoh kasus, kalau kalian mau latihan bisa Diisi contoh kasus latihan Tadi kan yang pertama matrix keuntungan, namanya gain matrix Ini teori yang kedua, cara yang kedua itu namanya regret matrix Itu gain matrix itu dikonversikan menjadi regret matrix Ataupun istilah lainnya adalah suatu keuntungan, matrix keuntungan Di mana elemen-elemennya sudah dikurangi elemen terbesar pada kolom yang tadi Jadi regret, kalian tahu kan regret penyesalan Ini gain yang kalian dapatkan Nah, ini ada juga rangkuman Cara menghitung regret matrix Dan akhirnya bisa loss table Ini kalian bisa coba latihan Kalau mau nanti misalnya UAS atau UTS Kalian mau pakai teori ini Dipersilahkan Nah, yang akan kita bahas Sebelumnya ini Nanti adalah pohon keputusan atau decision tree Karena secara umum ini langkah yang paling mudah Dan tidak perlu menggunakan perhitungan matematis yang terlalu banyak Nah, di sini juga kalau kalian tahu matlab, nama software-nya Ataupun sama anak-anak jurusan matematik Mereka sudah terbiasa membuat hal seperti ini Decision tree itu merupakan metode yang digunakan untuk Mengajikan masalah keputusan Jadi bentuknya itu seperti pohon Kalau misalnya orang yang suka main sepak bola atau main game Nah, ini kayak kelas main Match ini, nanti match 2, match 3, ada pilihan Contohnya seperti ini Misalnya nih, ini ada satu anotasinya Anotasi pasti Pilihannya adalah dikelola perusahaan lain Atau dikelola sendiri Nah, misalnya kalau dikelola perusahaan lain Tadi kan contohnya truk ya Misalnya kalau ada minyak atau gasnya Tidak ada minyak atau gasnya Atau bahan bakarnya ada Kalian bisa dapat gain Keuntungan misalnya sampai maksimal 660 Ini berdasarkan perhitungan kalian Informasi yang didapat dari Analisa-analisa di Pertemuan sebelumnya Nah, ini misalnya contohnya lagi Kalau tidak ada minyak Berarti kalian harus Ngemodal Beli minyak atau gas Ataupun bahan bakarnya Ini kalian bisa Cuma bisa sampai 60 Ini contoh lain Tidak ada minyak atau gas Dan ini ada contoh lain Contoh lain Nah, ini juga ada contoh lainnya Misalnya saya beri Nah, kriteria keputusannya Dalam pengambilan keputusan itu Pasti ada dua ya Yang pertama Decision under Certainty Yang kedua Under uncertainty Jadi maksudnya Certainty itu kepastian Dalam bahasa Indonesia Uncertainty itu ketidakpastian Nah, yang kita hitungnya itu Karena tidak pasti Karena hal-hal tidak pasti Dan bersifat probabilistik Makanya kita menggunakan Analisa quantitatif Untuk bentukan itu Nah, kriterianya tadi Ada maksimin Ada minimax Dan maximax Jadi maksimal ya Minimal dan Kombinasi keduanya Nah, untuk pengambilan keputusan ini Yang akan kita bahas Selanjutnya menggunakan Decision tree Pohon atau pohon keputusan Itu adalah pengambilan keputusan Yang untuk mengetahui Dengan pasti suatu kejadian yang akan terjadi Jadi Kita harus Karena kita tidak tahu pasti Makanya kita Harus menghitung Nah, pengambilan keputusan juga Pengambilan keputusan tersebut Merupakan suatu kejadian Keadaan yang akan terjadi Oke, yang akan terjadi Jadi kalau tidak akan terjadi Kita tidak perlu Pertimbangkan Makanya peluang kejadian yang itu Kita sebut dengan Ada dua hal Jadi non probabilistic Dan kejadian yang probabilistic Selanjutnya Kita akan Nah, ini probabilistic Contoh Tabelnya Misalnya Jika pengambilan keputusan Seperti ini Nah, ini contohnya 0,4 Itu 4% 40% kemungkinan Dan ini 60% kemungkinan Kita preview aja Sebentar Nah, ini untuk Contoh dari Season 3 Jadi misalnya ini Membeli mesin Contohnya Perusahaan ini Ini contohnya Perusahaan akan membeli mesin Dan membahas mengenai Teknik pengambilan keputusan Nah Jadi konsep dasar Konsep dasar ini Misal Kemarin kan kalian Dihadapkan beberapa pilihan Jadi Metodo minimal Metodo maksimal Lalu kemarin yang Networking juga Mana yang terbaik Nah, ini kan banyak hal-hal Perhitungan yang kalian lakukan Lalu Saya juga sudah tegaskan Segala perhitungan Yang kita lakukan Analisis yang kita lakukan Kan Sifatnya itu terbuka Jadi orang bisa Benar bisa salah Dalam menganalisis Banyak ada pilihan-pilihan Nah, dalam pengambilan keputusan Baik Perusahaan Jadi perusahaan publik Atau perusahaan yang Profit-oriented Atau bisnis Pasti akan dihadapkan Pada masalah malas Masalah ketidakpastian Karena tidak sempurnanya Informasi Nah, ketidakpastian tersebut Pasti mempengaruhi Pengambilan keputusan Karena berhubungan dengan Ini, risiko yang akan dihadapi Jadi misalnya ini Ini risiko Risiko adalah Situasi di mana Terdapat lebih dari satu Kemungkinan Lebih dari satu Kemungkinan Hasil dari suatu Keputusan Atau probabilitas Jadi kemungkinan Dari setiap Hal yang kita ketahui Atau diestimasi Nah, yang kedua itu Ketidakpastian Dimana Di suatu Suatu situasi Kalian bisa Mendapatkan Lebih dari satu Kemungkinan Oke Jadi dalam semua pilihan Dalam setiap pilihan Kalian paling dihadapkan Dua hal ini ya Risiko Dan ketidakpastian Misalnya nih Kalian mau Pergi ke kampus Terus misalnya yang naik motor Bawa jas hujan atau enggak Hujan atau enggak Nah, kalau resikonya apa Kalau misalnya Bawa jas hujan Kalian kan kehujanan Misalnya Pun bawa nanti kebasahan Pas sampai ke kampus Kalau enggak pergi Nanti terlambat Nah, itu kan Nah, kalian lihat kan Keluar Misalnya Kalian lihat ke luar Mendung atau enggak Kelihatan sih Enggak mendung Cerah Udah cerah Nah, itu kan probabilitasnya cerah Pasti pergi Pergi aja Berarti populisnya dua Antara hujan atau enggak kan Mendung Sedikit mendung Tapi kalian dikabarin Sama temen di kampus Ini disini udah hujan Oh, nanti saya di jalan hujan enggak Atau sampai sana udah kering Nah, itu salah satu Contoh keputusan kalian Sehari-hari Dimana ada resiko Dan Ketidakpastian Nah, konsep dasarnya Seperti ya Nah, ketidakpastian itu Nah, ketidakpastian itu Pasti berkaitan Erat Dengan konsep Probabilitas Jadi kemungkinan Probabilitas Jadi, probabilitas itu Suatu kemungkinan Terjadinya Suatu peristiwa Yang nilainya itu Antara 0 atau 1 Jadi Terjadi 0 itu Dan 1 itu tidak Jadi, antara 0 atau 1 Bisa diartikan juga Antara 0 persen Sampai dengan 100 persen Nah, probabilitas itu Sifatnya itu kan Objektif Dan bisa subjektif Jadi, bisa Berdasarkan Amatan kalian Ataupun informasi tadi Dari teman-teman kalian Terus kalian pengamat Oh, ini cerah Mataharinya Atau enggak Kan bisa dilihat Nah, risiko itu Juga Bisa diukur Jadi, segala macamnya Itu bisa diukur Persentasinya Misalnya, ini mah sedikit Panasnya Tadi Di area kampus Sudah mulai hujan Nah, itu kan bisa diukur Diukur Sebagai hasil Deviasi Jadi, hasil perhitungan Yang diharapkan Dari perhitungan tersebut Kalian bisa Mengambil Hasil rata-rata Kan Jadi, rata-rata misalnya ke kampus Ah, enggak Kayaknya enggak Pas sampai kampus Meskipun hujan Saya pergi dari sini ke kampus Misalnya setengah jam Pas sampai kampus Paling udah kering Soalnya di sini enggak hujan Nah, itu salah satu Pengukuran Risiko kalian Sehari-hari Jadi, risiko itu Dapat Diukur Sebagai suatu Kemungkinan Untuk mendapatkan Kerugian Loss Atau gain Dalam melakukan Keputusan Dalam hal ini Kita kan Ngomongin Tentang Management Science Atau kajat Dalam bisnis Jadi, dalam Contohnya ini adalah Melakukan investasi Terhadap aset Ataupun Investasi kita Terhadap Suatu proyek Jadi, waktu Juga salah satu Contohnya Waktu juga salah satu Contoh kita Investasi Jadi, tidak Melulu Mengenai Uang Sehingga Kita dapat Simpulkan Secara umum Konsep Dasarnya itu Semakin Tidak Stabil Limbal Hasilnya Maka Semakin Stabil Maka Yang Didapat Maka Semakin Tinggi Pula Resiko Yang Dihadapi Oke Jadi Makin Tidak Stabil Maka Makin Tinggi Pula Resiko Yang Dihadapi Jadi High High Gris High Return Contohnya Kalau misalnya Resikonya Tinggi Berarti Ketidakpastian Maksudnya Imbalnya Juga Pasti Sangat Tinggi Konsep Dasarnya Seperti Itu Nah Ini Setelah Kita Mengetahui Konsep Dasarnya Nah Secara Umum Kita Juga Bisa Mengetahui Bagaimana Manusia Atau Kita Sendiri Dalam Mengambil Sikap Kita Terhadap Resiko Secara Umum Dan Secara General Kita Bisa Ketahui Ada Tiga Jenis Sikap Kita Terhadap Resiko Yang Pertama Itu Risk Averter Yang Kedua Risk Netral Dan Ketiga Risk Lover Atau Risk Seeker Atau Ada Juga Risk Taker Nah Risk Averter Itu Contoh Untuk Orang Yang Menghindari Risiko Misalnya Kalian Lihat Ini Risiko Ini Terlalu Tinggi Tapi Takut Yaudah Jadi Kalian Hindari Resiko Kayak Tadi Kayaknya Resikonya Hujan Nih Yaudah Gak Usah Pergi Aja Hujan Gak Jadi Misalnya Gak Usah Kulih Hujan Saya Gak Pula Ada Susah Ini Risk Netral Jadi Orang Yang Bersikap Netral Terhadap Resiko Oh Ada Resiko Ya Udah Saya Siap Segala Ini Risk Lover Kayaknya Gak Usah Bawa Jas Hujan Soalnya Tas Saya Penuh Pergi Langsung Ini Salah Satu Contoh Risk Lover Jadi Orang Yang Suka Mengambil Risiko Karena Dengan Dia Tidak Membawa Jas Hujan Misalnya Tas Dia Jadi Tidak Terlalu Penuh Terus Kalau Misalnya Tas Yang Penuh Kan Bisa Bawa Pulang Atau Misalnya Tas Jadi Gak Kembung Dan Lebih Fashionable Misalnya Contohnya Seperti Diagram Keputusan Dari Tadi Diagram Keputusan Yang Kita Akan Bahas Itu Merupakan Sebuah Alternatif Yang Bisa Digunakan Untuk Menggambarkan Suatu Alternatif Dalam Pengambilan Keputusan Dimana Di Dalamnya Itu Digambarkan Tahapan Tahapan Yang Bisa Kita Pilih Dan Kita Bisa Lihat Sejenis Main Map Juga Jadi Tahapan Tahapan Tersebut Bisa Dilihat Bagaimana Kita Bisa Melalui Sebelum Kita Mengambil Suatu Keputusan Elemen Elemen Pada Decision Tree Itu Ada Dua Seperti Yang Tadi Sudah Dilihat Yang Pertama Itu Elemen Namanya Simple Atau Nodes Yang Kedua Elemen Yang Kedua Cabang Atau Branches Simpulnya Itu Nodes Terbagi Dagi Dua Tadi Kalian Lihat Ada Yang Bentuknya Lingkaran Dan Ada Yang Bentuknya Kotak Atau Persegi Panjang Simple Keputusan Atau Decision Nodes Itu Adalah Nodes Yang Memiliki Cabang Yang Menggambarkan Berbagai Alternatif Keputusan Yang Akan Dipilih Sedangkan Simple Ada Simple Probabilitas Atau Probability Nodes Merupakan cabang Yang Menggambangkan State of Nature Oke State of Nature Itu Apa Pak Ini Jadi Yang Bersifat Unprobabilistic Jadi Persifatnya Tidak Pasti Kalian Bukan Hal Yang Pasti Misalnya Kalian Contoh Keputusannya Kalian Mau Minum Kalau Misalnya Kalian Gak Minum Hau Kalau Gak Minum Hau Melepaskan Dahaga Itu Sudah Pastikan Contoh Yang Nyata Itu Seperti Decision Itu Contoh Misalnya Simpun Probabilitas Itu Ada Pilihan Pilihan Yang Harus Diambil Dan Beresiko Contohnya Seperti Untuk Lebih Jelasnya Kita Lihat Saja Disini Contohnya Ini Adalah Contoh Ataupun Anotasi Dari Diagram Keputusan Atau Decision Tree Ini Yang Pertama Yang Saya Sebutkan Bentuknya Kotak Ataupun Persegi Panjang Ini Merupakan Contoh Dari Simpul Keputusan Atau Decision Nodes Yang Butuh Lingkaran Ataupun Titik Ini Merupakan Simpul Kejadian Yang Tidak Pasti Yang Sifatnya Itu Probability Yang Tidak Pasti Nah Ini Saya Contoh Di Kehidupan Sehari-hari Misalnya Ada Putri Puzah Dan Fida Saya Mengajak Mereka Daripada Gabut Diam-diam Kita Main 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 Apa Saya Ada Uang Koin Kita Tebak Tebak Koin Atau Kita Main Lempar Dadu Saya Ngajak Mahasiswa Main Berarti Pilihannya Disini Sudah Pastikan Saya Ngajak Mereka Bertiga Bermain Misalnya Saya Mau Main Lempar Uang Koin Yaudah Kita Tinggal Main Pilihannya Tinggal Main Kalau Nggak Main Yaudah Nggak Ada Kejadian Yang Apa Ya Udah Mau Main Ayo Main Tinggal Dua Itu Terus Kalau Misalnya Nggak Main Yaudah Selesai Nggak Ada Keputusan Lain Nah Kalau Main Lempar Dadu Ataupun Main Lempar Koin Berarti Ada Kejadian Yang Akan Langsung Selanjutnya Kita Panggil Simbol Lingkaran Seperti Ini Ataupun Titik Kalau Misalkan Lempar Koin Kan Ada Dua Pilihan Ada Yang Gambar Sisi Yang Bergambar Dan Sisi Yang Angka Sisi Yang Angka Nah Selanjutnya Sama Kita Kalau Bermain Dadu Kan ada 6 Berarti Pilihannya Ada 1 2 3 4 Dan 5 Dan 6 Ini Perbedaannya Kalau Yang Kotak Ini Biasanya Disimpan Di Awal Karena Itu Pasti Pilihannya Ketiga Pilih Ini Pasti Nggak Ada Yang Pertimbangkan Nah Kalau Ini Kan Probabilitas Berarti 6 Probabilitasnya Kan Ada Kalau Ini Gambar Dan Angka Probabilitasnya Berarti 50-50 Ini Sama Berarti Probabilitasnya Tinggal Kalian Perhitungan Saja Oke Selanjutnya Setelah ini Apa Nah Berarti Kita Bisa Susun Dari Ini Ajakan Saya Bermain Ini Oke Ajakan Bermain Ini Kalian Bisa Secara Umum Di Otak Kalian Kalian Sudah Melakukan Cuman Kita Akan Menggambarkan Lebih Lanjut Mengenai Gambar Nah Misalnya Ini Contohnya Yang Tadi Ajakan Saya Main Kartu Atau Main Dadu Main Dadu Atau Main Koin Ini Kan Udah Ada Sebenarnya Kalian Lakukan Yang Disini Yang Atas Sini Penyampa Pernama Ayo Main Pak Ah Gak Mau Main Saya Mau Pak Udah Gak Usah Main Tidak Tidak Selesai Gak Ada Pilihan Lanjutannya Terus Yang Kedua Misalnya Fida Fida Mau Main Dadu Aju Pak Main Tebak Tebakan Dadu Oh Yaudah Dari Sini Main Tebakan Dadu Ada Keputusan Lagi Nanti Vida Di otaknya Vida Contohnya Seperti itu Itu pasti ada Probabilitas Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Nanti kan Nanti Vida Pas saya Ayo main dadu Saya pegang dadunya Nanti Vida pilih Yang keluar Dadu berapa Kira-kira Nah Di otaknya orang Di Nature-nya kita Pasti langsung Mikir ini Berapa Misalnya Tadi Puzah Puzah Saya mau Main Wang Koin Lempar Lembar Gambar Atau Angka Oh Yaudah Gambar Atau Angka Selanjutnya Di otaknya Vida Dan di otak Saya pasti Keluar Gambar Atau Angka Tapi karena Saya bandar Dalam tanda kutip, jadi saya emang tidak terlalu ambil pikir. Tapi ini pasti terjadi di kalian yang mau ajak saya main. Jadi tinggal pilihan tebak-tebakannya. Seperti itu ya, secara umum bagaimana nature kita, state of nature kita berpikir seperti ini. Kita bisa realisasikan itu ke dalam project sebenarnya. Nah ini contohnya nyata misalnya, kita ambil contoh yang lagi happening aja. Ya misalnya MACD, ini contoh MACD yang dia mau melakukan sedang ada project dengan BTS meal itu yang sekarang lagi happening ya. Nah misalnya ini ya, ada tiga pilihan pasti ketika si perusahaan, misalnya dalam hal ini kita kasih contoh MACD. Mereka mau melakukan pengembangan project, kan ada masalah corona juga kan. Gimana nih corona? Nah yulah kita bikin pilihan pertama kan, yaudah kita inovatif yuk. Bikin pengembangan project, apalah gitu alternatifnya yang di state of nature. Atau pikiran-pikiran dari perusahaan atau kalian nanti sebagai manager. Lalu yaudah lah, tutup aja lah atau pecat-pecat aja lah. Kita udah rugi banyak, udah berhenti aja. Tutup dulu sementara kan ada beberapa perusahaan yang contohnya seperti itu. Lalu opsi yang ketiga secara umum, yaudah jalanin aja kayak biasanya. Nah ini salah satu contoh umum. Biasanya nanti kalau dihadapkan pada tiga pilihan tadi, yang di sini ya. Dalam mengambil keputusan, nah risk affecter, risk netral, dan risk lover. Ini tercemin dalam sini. Jadi kalau misalnya tidak mau mengambil resiko nih, berarti risk netral ini yang pilihan yang kedua. Yang kedua ini masuk pada risk netral. Nah risk affecter berarti yang mana? Coba kalian pikir risk affecter. Apa coba risk affecter? Orang yang menghendari resiko. Berarti risk affecter merupakan pilihan ini. Nah resikonya terlalu tinggi kalau misalnya bikin proyek baru. Yaudah jalanin aja dulu yang seperti biasa. Nah ini risk taker itu proyek pengembangan. Jadi secara umum ketika kalian dihadapkan keputusan, kalian pasti bikin seperti ini. Kita lanjut ke contohnya yang lain ya. Nah tadi ya, ini berarti ada satu. Ini ya saya anotasinya ada satu, dua, dan tiga. Tiga pilihan. Pilihan satu, pilihan dua, dan pilihan tiga. Nah ini pilihan dua, tadi kan yaudah. Ini, hentikan produksi. Jadi yaudahlah nggak usah jualan. Yaudah penjualannya jadi nol. Sudah selesai. Nggak ada apa-apa. Nah ini pilihannya lagi. Pilihan satu, pilihan kedua. Pastikan ada, setelah itu kan ada probabilitas, ada kemungkinannya. Kalau kalian melakukan perhitungan satu, ataupun perhitungan dua, atau maksud saya keputusan atau keseputusan dua kan ada. Misalnya ini, BTS meal. Setahu saya kan contohnya BTS meal itu sama McDonald's itu saya tahunya dalam satu hari itu 750 paket. Jadi paket penjualan itu 750, berarti kemungkinannya besar misalnya ini mereka bisa dapat 750 harganya 50 ribuan, kalau nggak salah. Berarti omsetnya bisa sekitar gitu maksimalnya. Minusnya berapa? Minusnya berarti barang yang nggak kejual, 750 itu dikurangi dengan biaya kos. Mereka buka toko listrik, biaya pegawai, lain-lain sebagainya. Berarti misalnya berapa misalnya, minusnya 500 ribu atau 5 juta misalnya, saya kurang tahu perhitungannya. Itu kan, berarti gainnya plus dan negatif. Termasuk yang ini, opsi ketiga. Apa tadi opsi ketiga? Ini adalah ini, meneruskan seperti biasa. Yaudah lah, nggak usah inovasi, kita biasa aja, dagang biasa aja, promo biasa. Nah itu ada, rendahnya itu, daya beli orang makin rendah. Lalu, apa ruginya berapa? Dan ini tingginya adalah omset mereka per hari bisa berapa. Contohnya seperti itu ya. Berarti, dari sini kita bisa lihat contoh lain. Misalnya nih, ini probabilitasnya 0,8 atau 80% yang tadi mereka kelola dari BTS mail. Ataupun minusnya itu, kemungkinannya ya. Ini kemungkinannya itu, gagalnya itu 20%. Karena namanya berinovasi kan tidak mungkin berhasil 100%. Karena namanya inovasi. Jadi ada tingkat ketidakpastian tadi. Jadi, dari sini kalian bisa lihat setelah BTS mail itu keluar. Lalu ada dua jadinya nih, udah reset, udah segala macam. Kayak kemarin ada, ternyata pas baru dibuka, animo masyarakatnya tinggi, animo armi dan armi orang-orang yang ingin bayi tinggi, akhirnya mereka terkena sanksi kan. Akhirnya beberapa banyak yang disegel. Terus mikir, lanjutnya nih. Kalau nggak dilanjut, yaudah selesai kan. Jadi tidak ada node lingkarannya lagi. Kalau misalnya lanjut, dipasarkan produk baru dengan contoh yang kemarin, animo yang kemarin tinggi, ada berarti probabilitasnya makin tinggi. Di sini kan probabilitas utamanya 80%, berarti ini 90% naiknya. Karena ingat, selalu tadi, selalu ada probabilitas gagal. Kayak tadi kan mereka mungkin sudah memikirkan cara-cara melakukan mitigasi korona segala macam. Eh, taunya udah animo masyarakat tinggi. Sehingga mereka harus melawangi sedikit kerugian dengan membayar dendam-dendam. Kayak gitu contohnya. Nah, ini contoh lain. Misalnya tadi, ah yaudah akhirnya produknya baru yang nggak dipasarkan, kan, yaudah karena udah nanggung, pasarin aja produk lama. Ini contohnya. Pilihan keduanya, ya berhenti produksi. Kayak tadi ini contoh di atas untuk meal. Yang kedua juga sama, ini udah pasti 0, nggak dapet gain apa-apa. Karena ini, nantikan produksi. Ini contoh lain yang ketiga adalah meneruskan seperti biasa. Jadi, yaudah. Karena sedang dalam masa corona gitu kan, kemungkinan bisnis kan sedang menurun. Jadi probabilitasnya tuh hanya 30%. Lebih banyak probabilitas mereka mungkin merugi. Karena selalu saya beberapa gerai juga sudah ada yang menurun omsetnya. Jadi ya, kemungkinannya kalau jalan terus bisa merugi lebih tinggi. Kemungkinan mereka merugi dengan metode marketing dan penjualan yang biasa saja. Nah, ini kalau, ini dari sini ya, dari set of nature ini kayak gini. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan dengan informasi-informasi itu ditambahkan. Nah, ini agar putusan lengkap kayak gini. Nah, ini contohnya misalnya, ternyata udah ada informasinya. Kalian udah dapet informasi dari pihak marketing, ataupun dari pihak penjualan dari bisnis, berapa. Nah, ini contoh, kita ambil decision-nya. Ternyata, kalau misalnya semua terjual, itu sebesar kita MACD, contohnya. MACD bisa untung sehari misalnya, contoh ya. Ini 50 juta. Sementara probabilitasnya itu, kalau misalnya nggak laku, rugi 15 juta. Itu contoh. Jadi, kita dari sini bisa lihat ya. Kalau pilihan opsi 1, sini kan. Kalau misalnya berhenti, yaudah, berarti tinggal pasarin produk lama kan, karena berhenti berinovasi. Berhenti berinovasi, masih ada pilihan, mau lanjut atau enggak, yaudah, pasarin produk lama, sama. Nah, lihat. Ini gain-nya sama dengan ini, memasarkan produk lama. Tapi kalau mau lanjut dengan resikonya itu, dan keyakinannya di Army, mereka udah bayar 148 miliar, kalau tidak salah kerja sama dengan BTS itu. Ini dengan animo ini terus lanjut, berarti kalau itu kan pasarkan produk baru, nah, decision cara ngeliatnya kayak gini. Jadi, tingkat kerugian dan kekurangannya seperti itu. Nah, sampai di sini, mengenai decision theory, dan bagaimana menggambarkan dan menuliskannya, ada yang, ada pertanyaan atau yang kurang jelas? di dalam penulisannya seperti ini. Ada, berarti cukup jelas ya kalau gitu. Jadi, gini yang cara menggambarkannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perhitungannya, informasi tambahannya. Oke, kalau sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan, nah, kita lanjut. Jadi, untuk menentukan pilihan, maka dapat dilakukan, yang tadi, yang pertama kalian langsung bisa lihat saja. disini, kalau misalnya kalian pengennya untung saja, kalian salah satu pengambil risk saja ke perusahaan, sudah mau bangkrut, yaudah, berarti kalian ambil resiko ini. 50 juta. Tapi, kalau kalian misalnya, ah, saya emang nggak, nggak mau rugi lah, yaudah, tutup berarti kan. Tutup. Kalau misalnya mau rugi yang sedang-sedang saja, yaudah, min 15 juta ini dengan cara, mana ini? Berarti memasarkan produk yang lama. Contohnya seperti itu. Contoh, bagaimana kalian mengambil keputusan kalau secara gambar. Tapi secara kuantitatif, kalian bisa melakukan perhitungan. Nah, caranya itu disebut dengan expected value, atau melakukan ekspektasi nilai perkiraan. atau FV silahnya, expected value. Nah, caranya seperti ini. Jadi, ada tiga alternatif kan. Alternatif A, B, dan alternatif C. Jadi, kalian hitung nilai alternatifnya itu berapa. Jadi, alternatif itu kalian akan mengeluarkan cost berapa sih? Ini saya jabarkan dulu ya. Jadi, kalau misalnya ini pasar memasarkan produk baru, berarti ini 50 juta dikali dengan probabilitas kemungkinannya, dikali dengan 90%. Ini juga min 15% kerugian yang mungkinnya, dengan probabilitasnya. Kemungkinannya kecil kan, cuma 10% karena melihat animonya. Jadi, dari sini kalian bisa lihat EV-nya atau expected value-nya untuk putusan ini berapa. Seperti itu contohnya. Nah, untuk selanjutnya coba kalian hitung dan tentukan berapa sih expected nilai dari semuanya. Terus, kalian menurut kalian, kalian pilih yang mana. Silahkan di hitung dan menurut kalian sendiri, nature kalian sendiri, kalian bakal pilih yang mana untuk case BTS meal. Kita ambil case yang nyata aja. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.